Perayaan malam tahun baru di Uganda berubah menjadi duka. Sembilan orang meninggal dunia akibat berdesakan ingin melihat kembang api. Salah satu korban adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun. Tragedi ini terjadi di lorong sempit di Freedom City Mall dekat ibu kota Uganda, Kampala. Pihak kepolisian setempat mengatakan antusias warga menyaksikan pesta kembang api sangat tinggi. Mereka mulai memadati area lorong menjelang pergantian tahun. Banyaknya jumlah warga membuat pergerakan menjadi sangat terbatas. Kondisi inilah yang memicu terjadinya aksi saling dorong. Akibatnya banyak warga yang tak sadarkan diri hingga meninggal dunia. Polisi menyebut jumlah korban tewas dilaporkan ada 9 orang. Sementara puluhan lainnya mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Salah satu korban yang selamat, Silvia Nakalema menceritakan detik-detik peristiwa mencekam itu. Ia mengaku mendengar suara tangisan dan teriakan anak-anak. Sejumlah orang bahkan langsung tergeletak di lokasi karena kehabisan nafas. Ia sendiri bisa selamat karena terdorong ke sisi luar kerumunan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!